Intro Maka itu setahu saya Allah'u'alam sebagai solusi Apakah membeli rumah dengan kapal itu riba Dan setiap bulannya saya harus membayar ke bank Meskipun saya memakai bank syariah Solusinya juga Ustaz Tentu saja kalau bank syariah Allah'u'alam setahu saya mudah-mudahan tidak ada masalah Mudah-mudahan tidak ada masalah Tapi Antum memastikan beberapa hal Yang pertama pastikan Kalau saya telat bayar Apakah ada dendahnya Pertanyaan itu dulu Kalau dia bilang tidak ada denda maka syariah Jadi contoh begini Saya pernah disusir dengan beberapa teman-teman perbankan syariah Saya tidak usah sebutin bank apa ya Tapi yang jelas saya tanya Kalau saya KPR mobil rumah sama Antum Sebenarnya saya telat bayar satu bulan Apa konsekuensinya Kami nagi Ustaz Baik ada denda? Enggak ada Baik bulan kedua kami nagi Bulan ketiga kami nagi Kalau juga tidak ada Kami datang rumahnya Telepon juga betul-betul mentok Tidak ada orang ini Maka kami blacklist dia Enggak boleh lagi lanjutin KPR itu Kemudian tempat itu rumah Karena suratnya ada di bank Di sita Kemudian di lelang Dijual Haknya dia yang sudah dia bayar Dikembalikan Misal berapa bulan dia sudah cicil nih Dikembalikan Rumah diambil full oleh Bank Seperti itu Kalau begitu saya bilang sesuai dengan syariah Tapi kalau ada denda Makanya jadi tanda tanya gitu kan Cuman Minimal teman-teman sekalian Kalaupun ada hal yang berhubungan dengan denda Sebab saya pernah dikirimin link Kalau tidak salah berhubungan dengan fatwamu Yang tentang adanya denda kalau orang telat Saya tidak tahu dari mana dalilnya masalah itu Mudah-mudahan teman-teman tidak salah Tapi minimal ada statement ulama gini Ij'al baina kawabaina nari alima Jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim Kalau ada fatwa disitu Dia berani mengeluarkan fatwa seorang alim ulama Maka lalu kita kerjakan Kita akan aman dari api neraka Karena dia yang bertanggung jawab Bang-bang syariah punya majlis syurah Ada ulama-ulamanya Dari mu'i segala Yang mengatur memfatwakan ini boleh atau tidak boleh masalah program Jadi kalau kita orang awam ikut disitu Dengan adanya fatwa mereka Maka kita akan aman Jangan sampai antum berlindung di belakang itu Mengatakan oh bang syariah sama saja dengan bang konvensional Untuk membiarkan diri kita tetap di konvensional Tidak bisa karena konvensional tidak ada celah bolehnya Jelas-jelas riba Kalau ini minimal masih ada majlis syurahnya Maka harus antum lari kepada hal yang lebih ringan mutorratnya Jadi saran saya Kalau bang syariah insyaAllah tidak ada masalah Cuma pastikan saja tadi tentang masalah denda Yang kedua tentang masalah nilai jual akad Akadnya itu apa Utam piutang atau transaksi jual beli Kenapa saya suruh tanya ini Karena ada beberapa perbankan syariah Yang karena menamakan dirinya syariah Induknya konvensional Kemudian nanti dia tarik akad-akad konvensional di bank syariahnya Ini terutama yang baru-baru buka sekarang Bukan karena sudah ada dirama Mereka cuma ikut-ikutan dan ini Hati-hati Jadi akadnya Kalau akadnya utam piutang riba Karena utam piutang tidak boleh berbunga Gitu kan Kalau akadnya jual beli Si A membeli rumah 200 juta Bank menjual kepada si B dengan 250 juta Dicicil 48 bulan Halal Akadnya jual beli Tapi kalau rumah yang 200 juta Si bank mengatakan Bank meminjamkan uang 200 juta kepada si B Yang akan dibayar selama 48 bulan Dengan bunga ini Jadi riba Akadnya utam piutang Kalau jual beli maka jadi halal Allahu'alam Ini yang akan memastikan mudah-mudahan Insya Allah menjadi halal perbuatan tersebut Dan ini termasuk kena tanda keimanan Sehingga tentu kita bertanya tentang hukum